Yang paling menarik adalah nggak lepas dari keluarga. Ini yang paling menarik ya. Artinya apapun yang dilakukan selalu ada waktu yang diberikan untuk keluarga beliau. Nah sehingga itu juga terefleksi di antara kita. Bu Sinta orangnya cukup detail dan tidak cuma melihat hasil gitu loh. Tapi dia juga melihat proses gitu loh. Nah jadi kalau dengan Bu Sinta ya dia memberikan kita kebebasan. How to do it gitu loh. Tapi dia meng-guidance kita juga gitu loh. Kembali lagi bersama dengan saya dalam DBS to the point bersama Sinta Kamdani. Tadi Anda fahsi sekali berbicara tentang pariwisata karena memang Anda banyak terlibat dalam bisnis hotel. Saya pernah bertemu dengan Jokowi bersama sejumlah pemimpin redaksi pada waktu itu 50. Beliau bicara soal apa sih, seperti apa sih seorang menteri pariwisata dalam gagasannya. Yang dipikirkan itu bukan seorang birokrat. Tapi seorang praktisi marketing. Pikiran Anda sendiri bagaimana? Ya, saya pikir memang kalau mungkin untuk kalau kita melihat dunia kepariwisataan Indonesia. Salah satu unsur yang penting ya jelas daya jualnya. Jadi makanya kenapa Pak Jokowi banyak menyebutkan tidak hanya sebenarnya untuk pariwisata beberapa posting menteri itu penting mempunyai seorang marketer. Atau yang bisa mempunyai, bisa menjual suatu produk. Jadi pariwisata sendiri itu kan bisa dianggap sebagai suatu produk Indonesia. Saya pikir banyak sekali pengembangan dan ini kalau kita melihat industri pariwisata sendiri. Sebenarnya kalau seperti perhotelan contohnya. Kita melihat banyak sekali sebenarnya pemain-pemain asing yang juga sudah masuk ke Indonesia. Sudah masuk ke Indonesia. Dan mengambil besarnya kesempatan pasar Indonesia yang begitu besar. Nah, waktu kami mulai, kelompok usaha kami mulai bisnis perhotelan. Sebenarnya kami juga mulai dengan mengandeng asing, Bang Don. Tapi kemudian kami melihat bahwa banyak aspek yang sebenarnya bisa kami lakukan sendiri sebagai perusahaan lokal. Sehingga sekarang ini semua hotel yang kami miliki itu mulai dari desain, architecture, project development-nya maupun pembangunannya sampai management-nya sendiri. Itu adalah lokal sekarang. Tetapi intinya adalah salah satu sukses itu kan karena Anda sendiri sebetulnya seorang marketer juga. Betul. Jadi maksudnya pada saat kita berani menjual suatu produk, itu saya pikir penjualan itu sebenarnya perlu bisa dilihat dengan apa juga hal-hal yang kita miliki. Jadi maksudnya produk itu punya apa yang bisa dijual, gitu. Nah, saya pikir justru banyak melihat bahwa memang adanya daya tarik dari asing juga untuk masuk ke Indonesia itu sangat besar. Tapi sebenarnya potensi untuk pengusaha-pengusaha lokal untuk mengembangkan industri pariwisata juga sangat besar, gitu. Jadi ini yang kita harus beranikan diri untuk bisa memahami. Tetapi juga harus dilengkapi katanya global network. Betul. Anda kan bukan orang baru di dalam bisnis itu. Soal global network ini seperti apa sebetulnya pengaruhnya pada perkembangan pariwisata kita? Saya pikir global network itu salah satu kunci yang utama. Karena dari segi kalau kita melihat, kita kan menjual Indonesia ini tidak hanya kepada lokal, tapi juga kepada asing. Justru kebalik, bukan hanya asing yang berinvestasi ke Indonesia, itu juga penting. Tapi bagaimana kita bisa menjual produk Indonesia kepada asing. Ini kan? Jadi ini yang saya pikir jelas network secara global itu penting. Dan saya melihat sekarang banyak sekali opportunity tentu saja dengan adanya exhibition-exhibition, pameran-pameran di luar negeri. Kesempatan untuk network itu sangat-sangat besar, gitu. Jadi tinggal kita bagaimana caranya kita bisa mengambil. Saya juga masih dalam pertemuan dengan Pak Jokowi. Targetnya dua kali jumlah Wisman yang ada sekarang. Dan katanya tidak terlalu sulit. Pandangan Anda sendiri tentang itu gimana? Saya pikir tidak sulit, namun yang masalah tadi mengenai infrastruktur, saya rasa masalah sangat besar. Karena kalau konektivitas tidak ada, bagaimana caranya? Orang mau datang ke Indonesia sangat sulit. Jadi kan mereka harus memilih dengan destinasi lain yang jauh lebih mudah untuk bisa dicapai. Jadi saya pikir kembali kepada masalah itu, dan juga kepada masalah, ini kan service industry ya. Kita ngomongin jasa, sektor jasa. Terus pemerintahan selama ini sektor jasa belum menjadi perhatian utama, dan sangat disayangkan. Padahal industri pariwisata itu, sky is the limit. Yes, betul. Dan kita memiliki human aspeknya ya. Jadi kalau dilihat dari employment, sebenarnya kan industri pariwisata salah satu penarik employment yang paling tinggi. Cuma sayangnya, mungkin kita perlu lebih banyak training, education, skills-skills, development-nya yang cukup ini. Mungkin terlalu serius kita bicara soal pemerintahan. Ada kutipan yang mungkin saya minta komentar dari Mbak Sinta. Coba kita lihat. Kalau kita bicara tentang negara, kita adalah negara dengan potensi besar. Tapi kita merasakan bahwa kita memiliki percayaan dalam demokrasi kita di negara ini. Komentar Anda tentang situ, Mbak Sinta? Terus terang, Bung Don, memang pengusaha itu kan sebenarnya tidak biasanya terut-serta di dalam satu ajang politik seperti pemilihan kemarin. Saya melihat pemilihan kemarin itu luar biasa. Karena masyarakat dari berbagai elemen itu bisa turut serta berkampanye. Dan ini saya pikir suatu, buat terus sama ya. Kenapa kalau ditanya, kenapa sih kita mau ikut-ikutan? Yang kemarin itu terutama terpaksa Anda juga ikut-ikutan dengan? Kenapa? Karena jelas untuk demokrasi. Jelas itu. Jadi jelas kita mau Indonesia ini sebagai negara bisa menuju ke arah situ. Dan tentu saja dengan apa yang terjadi, ya saya nggak mau ngomongin politik, tapi apa yang terjadi dengan? Tapi harus tahu kan politik. Itu pasti jelas mempengaruhi gitu. Karena jelas ini sesuatu yang kita sudah fight untuk bagaimana bisa mendapatkan satu leader yang bisa adalah people's power-nya kemarin itu yang jalan. Saya kurang lebih atau sedikit begitu ikut perkembangan Anda dalam percaturan politik kemarin, dalam aktivitas politik kemarin. Dan saya tahu Anda berdebar-debar ketika lihat hasil berbagai survei, lalu kemudian lihat keadaan di lapangan. Anda involve betul dengan perasaan itu? Iya. Saya juga terus terang, saya juga agak ini dengan perasaan saya sendiri ya. Kenapa kok apa hubungannya dengan saya gitu? Sebenarnya kenapa saya harus, pengusaha itu kita ngurusin bisnis saja cukup lah, ngapain sih ikut-ikutan seperti itu ya. Tapi saya melihat ini menjadi satu bagian yang tadi, people power tadi. Kita melihat waktu saya, GBK sendiri pada saat kita organize GBK, kita melihat betapa luar biasa yang namanya people power itu. Menurut saya, Pak Jokowi itu tidak bisa sendiri gitu. Jadi makanya semua sekarang, unsur masyarakat, baik segala elemen juga harus berpartisipasi dalam mensukseskan pemerintahan ini. Itu masih ada juga kutipan kalau tidak salah tentang Anda mungkin bisa dilihat? Anda jalan dengan usaha dan begitu banyak perusahaan Anda pimpin, Anda jalan dengan prinsip seperti ini kelihatannya? Iya, buat saya ini adalah salah satu hal basic yang penting ya. Apapun yang terjadi, saya rasa orang tua saya mengajarkan bahwa kita harus berdiri di atas dua kaki itu harus di tanah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah mendapatkan satu kesempatan yang besar, sudah menjadi besar, kita suka melayang-layang di udara, suka lupa gitu. Bahwa kaki itu harus menginjak bumi. Menginjak bumi, saya pikir itu penting. Luar biasa, Mbak Sinta. Kita akan kembali setelah ini.